Halo adik-adik, ketemu lagi di Nauna TV Belajar yang asik Halo ayah bunda, papa mama Kali ini Nauna TV akan menjelaskan Bagaimana cara yang paling aman Memberikan hp kita kepada anak kita Terutama untuk melihat youtube Jadi kalau kita sebagai orang tua Ini kita harus protektif kepada anak-anak kita Kenapa? Karena tontonan di youtube Ini sangat-sangat mudah kita temukan Apa yang ingin kita cari Sehingga untuk anak-anak Ini kita harus proteksi Nah disini ada dua metode Metode yang pertama kita menggunakan Metode restriksi atau pembatasan Pada youtube yang sudah biasa kita gunakan Jadi kita punya aplikasi youtube seperti ini Kemudian kita berikan kepada anak-anak kita Kemudian mereka searching disini Seperti biasa Misalkan kita punya upin, ipin Upin dan ipin Mereka search disini Kemudian muncul gambar upin dan ipin dan sebagainya Tapi bagaimana kalau misalkan Yang di search itu adalah Yang lain Maka ini sangat-sangat berbahaya Oleh karena itu metode yang pertama Ini metode restriksi Atau pembatasan tayangan yang ada di youtube Bagaimana caranya? Kita klik disini Kita klik akunnya Kemudian kita klik setelan disini Kemudian kita klik umum Kemudian kita aktifkan Mode terbatas Nah disini terlihat bahwa mode terbatas Dapat membantu menyembunyikan video Dengan potensi konten dewasa Tidak ada filter yang 100% akurat Tetapi filter ini dapat membantu anda Terhindar dari sebagian besar jenis konten dewasa Oke kita aktifkan Setelah kita aktifkan Baru kita berikan kepada anak-anak Nah akan tetapi Kalau kita lihat disini Ini konten-konten dewasa ini Masih muncul Misalkan lagu-lagu dewasa Kemudian video-video yang ada di tv Dan sebagainya ini Masih sering muncul Nah kali ini Nauna TV akan memberikan Cara yang super duper aman Untuk anak-anak kita Melihat youtube Terutama anak-anak yang dibawa usia 10 tahun ke bawah Oke bagaimana caranya Tidak menggunakan aplikasi youtube seperti ini Tetapi kita menggunakan aplikasi youtube kids Silahkan di download di deskripsi di bawah Kemudian install Setelah di download Setelah kita download seperti ini Kita coba install aplikasinya Kita klik berikutnya Ingat logo dari youtube kids Adalah seperti ini Kemudian kita pasang Ingat icon dari youtube kids Adalah seperti ini Ini sudah terpasang Ingat icon dari youtube kids Adalah seperti ini Kita klik selesai Kalau kita sudah selesai Nah disini muncul YT kids Artinya apa Youtube kids ini sudah ada di Android kita Nah kalau kita search Youtube kids Di playstore Kita search youtube kids Playstore seperti ini Ini mungkin tidak ditemukan Di aplikasi atau di playstore anda Kenapa Karena belum tersedia di Indonesia Ingat icon dari youtube kids Bukan seperti ini Bukan seperti ini Bukan seperti ini Seperti ini Jadi icon dari youtube kids Adalah Seperti ini Ini resmi dari google Jadi perlu diperhatikan Yang seperti ini Ini adalah youtube kids Fake Atau palsu Ini palsu Ini palsu Ini palsu Dan semuanya Semuanya palsu ya Dan hasilnya Tulisan google disini Publishernya Atau pembuatnya adalah google Jadi Yang ada di playstore Ini tidak bisa terkemukan Terutama Yang kita yang berada di Indonesia Nah setelah kita install Aplikasi youtube kids Maka ini kita berikan Kepada anak kita Akan sangat-sangat aman Untuk anak-anak melihat youtube Nah pada tampilan awal Ini ada animasi Ada konten animasi Yang memang dikhususkan Untuk anak-anak Ya Kemudian disini Ini masih loading ya Ini harus kita perhatikan Baik-baik bahwa Aplikasi ini memang Sangat-sangat aman Selamat datang di youtube kids Minta bantuan orang tua Untuk membuka aplikasi ini Kenapa? Karena ada setting-setting Yang bisa kita berikan Kepada anak-anak kita Misalkan Setting batasan waktu Boleh melihat hanya Sekitar Setengah jam Atau Satu jam saja Nah disini Hanya untuk orang tua Jadi Untuk mengaktifkan aplikasi ini Ini memerlukan Bantuan orang tua Kenapa? Karena ada kunci-kunci Yang perlu disetting oleh orang tua Misalkan disini 7 kali 4 Berapakah 7 kali 4? Maka disini kita jawab Kemudian kita lanjutkan Ada setting-setting yang perlu kita baca Dan kita pahami disini Kita klik lanjutkan Youtube kids Kemudian disini ada Aktifkan penelusuran Nonaktifkan penelusuran Kita aktifkan penelusuran Aktifkan penelusuran artinya apa? Artinya tombol search yang ada di Youtube Ini muncul Kalau kita tidak mengaktifkan Maka tombol search yang disini Ini tidak akan muncul Nah disini Konten-konten dari Video-video yang ada Ini memang khusus Untuk anak-anak di bawah usia 10 tahun Dan ini sangat-sangat aman Bagi anak-anak kita Disini ada musik Kemudian ada acara Kemudian ada pelajaran Kemudian ini bisa kita setting Yang lain Ini ada jelajahi dan sebagainya Nah misalkan kita search disini Upin dan Ipin Nah pasti muncul Upin dan Ipin Disini Jadi jangan khawatir disini Aplikasi ini sangat-sangat aman Bagi anak-anak kita Video selanjutnya akan kami jelaskan Bagaimana cara setting waktu Dan cara setting yang lain Pada video-video berikutnya Oke terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih